Hai guys, ketemu lagi di channel aku Novia Hanum Nah, kali ini aku mau masak-masak lagi Kita mau masak apa hari ini? Kita mau masak beef yakiniku ala hobben Simak terus videonya sampai akhir ya Yuk kita mulai Nah, ini dia bahan-bahannya ya Aku pakai daging setengah kilogram Kemudian 7 buah cabai rawit Kemudian 3 siung bawang putih 1 siung bawang bombay 1 buah paprika hijau Kemudian kecap asin Saori saus tiram Dan lada Sambil nyiapin bahan-bahannya Dagingnya direbus dulu ya Sampai empuk Nah, kita iris bawang putih Kemudian kita iris juga bawang bombay Sesuai selera aja ya Girisnya Kemudian kita iris juga Paprika hijaunya Disini aku bersihkan Isi di dalam gitu kan Ada biji-bijinya tuh Aku bersihkan Kemudian kita potong-potong juga Sesuai selera Kalau disini aku panjang-panjang aja ya Karena nanti kan dia Menciut tuh Kemudian kita iris serong cabai rawit Nah, setelah itu Baru kita Iris tipis-tipis Daging yang tadi sudah kita rebus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, pertama-tama kita panaskan dulu Margarin Setelah panas Kita tumis Pertama kali bawang putih kita tumis sampai wangi setelah wangi kita masukkan bawang bombay kita tumis juga sampai wangi setelah wangi kita masukkan cabai rawit kita aduk-aduk lagi setelah wangi setelah itu masukkan paprika hijau ini sebentar aja ya kita tumisnya jadi gak terlalu layu sekarang kita masukkan dagingnya deh kita aduk-aduk terus sampai semuanya merata dan bumbu-bumbunya meresap ke daging nah ini aku masukkan sisa kaldu rebusan tadi ya untuk menambah rasa kaldunya itu selamat menikmati selamat menikmati ini aku tambahkan kecap asin supaya makin gurih kira-kira 3 sendok makan aja aku tambahin juga saori saus tiram kira-kira 1 sendok makan kita aduk terus ya teman-teman supaya bumbunya semua meresap nah ini terakhir aku tambahkan lada supaya ada aroma-aroma pedasnya sedikit ini kita aduk terus ya kita biarkan bumbunya sampai meresap ya kurang lebih 5-10 menit jadi deh siap disajikan selamat menikmati selamat menikmati